Seorang mu'min sejati adalah mu'min yang perkataannya baik, lembut, dan penuh hikmah. Sebaliknya, perkataan yang tidak baik, kasar, suka membentak, jauh dari hikmah, dan suka teriak-teriak tanpa keperluan, ini jauh dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Coba kita lihat nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19 Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Kathir, maksud ayat tadi yakni, janganlah berbicara keras dalam hal yang tidak bermanfaat. Karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Mujahid pun berkata, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Jadi siapa yang berbicara dengan suara keras, ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Dinyatakan ada keserupaan, menunjukkan ada keharaman bersuara keras, dan tercelanya perbuatan semacam ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada permisalahan orang yang paling buruk, kecuali orang yang meminta kembali apa yang ia berikan. Seperti anjing yang menjelat kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh As-Saudi rahimullah juga berkata, Seandainya mengeraskan suara, dianggap ada faidah dan manfaat, tentu tidak dinyatakan secara khusus dengan suara keledai yang sudah diketahui jelek dan menunjukkan kelakuan orang yang jahil. Berbicara tentang suara keledai, sampai-sampai kita diminta untuk meminta perlindungan para Allah Ta'ala ketika mendengarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok di waktu malam, maka mintalah anugerah kepada Allah. Karena sesungguhnya ia melihat malaikat. Namun apabila engkau mendengar keledai meringkik di waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena sesungguhnya ia telah melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh tanda tidak beradabnya seorang Muslim, jika ia berbicara dengan adek keras. Bahkan hingga mementak, apalagi di hadapan orang tuanya sendiri. Hal ini lumrah terjadi di zaman ini. Mengingat degradasi moral dan adab anak muda, sudah mulai luntur terhadap orang tuanya. Allah tanggal berfirman, Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23 Sekali lagi ingat, kita dilarang untuk bersuara keras atau berteriak-teriak. Karena ini adalah perbuatan tercelah dan jauh dari sikap seorang mu'min. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar. Suka berteriak-teriak di pasar, Seperti bangkai di malam hari, Tidur sampai pagi. Seperti keledai di siang hari, Karena yang dipikir hanya makan. Mengerti urusan dunia, Tapi jahil dengan urusan akhirat. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam kitab sohihnya Al-Ihsan. Syekh Shuaib Al-Arnaud dalam tahkik sohih, Ibn Hibban menyatakan bahwa senat hadis ini sohih, Sesuai syarat muslim. Namun tentu saja bukan berarti berteriak itu terlarang secara mutlak. Dibolehkan berteriak dan meninggikan suara Pada hal-hal yang disyariatkan untuk meninggikan suara. Seperti azan misalnya, Mengimami sholat, Bertakbir di hari-hari id, Berkhutbah, dan sebagainya. Juga jika ada kebutuhan, Seperti memanggil orang yang jauh dan sulit didekati, Atau memberingatkan dari bahaya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiapari. Insya Allah.